Dua jemaah umroh asal Kabupaten Pasuruan yang tertahan di Jeddah karena bergurung membawa bom hingga kini belum pasti diketahui kapan bisa dipulangkan. Dua jemaah tersebut kini dititipkan di tahanan khusus wanita di Jeddah. Dua jemaah umroh asal Kabupaten Pasuruan, yakni Trining Sekam Surwarsih dan Umi Widayah Nijaswadi, hingga kini belum ada kepastian kapan bisa kembali ke tanah air. Pemeriksaan untuk menentukan kepulangan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung selasa lalu harus ditunda lantaran alasan teknis. Kita juga mengutus perwakilan kita yang di Jeddah dan memohon kepada Mazaya, sebuah syarikat yang kita ambil visanya untuk mendampingi juga dan kemarin ketika jadwal pemeriksaan mereka berdua juga hadir meskipun tidak terjadi. Kondisi kesehatan ini gimana? Kondisi kesehatan jemaah dilaporkan, tidak ada masalah, baik-baik. Cuma kepastiannya belum tahu? Kepastian belum tahu. Untuk menunggu keputusan bisa dipulangkan ke Indonesia, ini keduanya dititipkan di tahanan khusus wanita di Jeddah. Untuk Ibu Umi, kan Mas Lian ini posisinya pengen melindungi, tapi negara di sana itu kan dibedakan ya laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Mas Lian ini posisinya setelah itu pesawat terbang, Mas Lian dikeluarkan dari bandara. Sama kepolisian. Itu yang disayangkan. Kedua jemaah umroh selpasuruan ditahan oleh petugas keamanan di Jeddah sejak tanggal 11 Januari lalu. Penahanan tersebut karena salah satu jemaah umroh yakni Umi sempat bercanda saat di dalam pesawat bahwa barang bawaannya adalah bom. Sementara seorang Prabu Gari yang mendengar langsung melaporkan ke kapten pesawat. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.